Terima kasih Bicanda ya kawan-kawan Kita bikin kontennya gak terlalu serius Sambil ketawa-ketawa gitu Maklumlah jadi Bikin konten yang terlalu serius Katanya gak enak ditonton gitu ya Menuju ke lokasi Perikanan Bioplok Miliknya Kang Ajat Udah kangen ya Udah lama gak kesana ya Ini kita akan menaiki Jalan yang cukup bertembing ini teman-teman Tepatnya tuh unik ya Karena berada di atas ketinggian Nah itu adalah Gunung Karang Pandeglang ya Teman-teman semuanya Di atas sana Nah jalan ini menanjak terus Menanjak terus sampai ke atas Sampai ke atas Ya cukup terjal juga gitu tanjakannya Sementara di bawah sana Bagian bawah itu adalah Alun-alun Kota Pandeglang Jadi jaraknya dari alun-alun Kota Pandeglang tuh Ya sekitar lebih kurang Sekitar 3 kilo lah Kawan-kawan semuanya ya Ke atas Oke sekarang kita Akan menuju Ketinggian Jadi ini sampai ke Lokasinya Kang Ajat tuh Terus menanjak Ya tuh Sudah terlihat Tanjakannya Oke Dan angin bertiup Dari arah Gunung Karang Yang sejuk Teman-teman Oh Ya Di Perjalanan Nampak anak-anak sekolah Yang sedang berlatih fisik Seperti ini Tuh Malah ke jalan kaki ya Ke atas ya Jadi di atas Gunung Karang ini Ada beberapa desa Di antaranya adalah Desa Pasir Petai Dan Desa Kadu Engang Teman-teman Jadi Kadu Engang tuh Kalau tidak salah Merupakan desa terakhir ya Ke atasnya tuh Udah gak ada desa lagi Jadi Sudah hutan Kawasan seperti itu Kawasan Gunung Karang Teman-teman Nah Sementara Lokasi perikanan dari Kang Ajat ini Itu lokasinya Masih berada di bawah ya Jadi belum Belum di atas banget Dia itu Masih Di desa Di kelurahan ya Di kelurahan Cilaja Teman-teman semuanya Tepatnya Di kampung Cengkel Oke Kita akan gas Terus ke atas Lanjut Terus ke atas Dan Sementara Sementara Terus ke atas Tanah Oke dari jalan yang tadinya mulus Sekarang kita akan menempuh jalan yang sedikit berbatu-batu teman-teman semuanya Ya jalannya mulai berbatu-batu seperti ini Ya dimana-mana perjalanan itu selalu mulus di awal Semulus apapun perjalanan Maka kita tetap akan menemukan jalur yang berkerikil Atau jalur yang terjal Tetapi sesulit apapun hidup maka kita jalani saja Kita sudah mulai masuk di kawasan desa kelurahan ya teman-teman Kelurahan Cilajah ya Ini sudah mulai masuk menuju kampung Cengkel Ya hawanya cukup sejuk disini Dan sudah ada hutan-hutan gitu Tapi kita harus sedikit berhati-hati karena jalannya tidak terlalu rata teman-teman Oke Dan tentunya kita harus berhati-hati juga ya teman-teman Karena di bagian kiri kita ini ternyata jurang yang sangat dalam di bawah sana Tuh Pedalamannya juga tidak kurang dari 30 meter teman-teman Dari tebing ini atas kita Bawah sana Dan inilah kampung-kampung yang berada di kawasan Gunung Karang ya Jadi identik dengan daerah yang sudah sampai nih di lokasi bioploknya Kang Ajat Orangnya sudah cengar-cengir di ujung sana tuh Wah ini nih udah dibuat nih Baru-baru lagi nih kawan-kawan Oke sekarang kita akan parkirkan dulu motor kita Assalamualaikum Wah asal ngegantengan amatnya Sampai kita kawan-kawan Jadi tujuannya disini pengen ngopi Ya Wah rupanya tambah banyak dan tambah luas nih Yang kemarin hutan-hutan di bulan sana Dari papas kayaknya nih Semakin maju Pengen ngobrol-ngobrol nih udah lama nih Nggak kesini Nggak kesini Oh iya proyek besar iya mah Hah proyek besar iya Nampak berapa kolam 60 Eh dan 60 berarti 85 dong Hah Kamari 25 Sekarang jadi 60 Wih mantep Mantep Oh itu tempat mesinnya ya yang baru ya Oke kawan-kawan Kita pengen ngopi dulu nih tempat Kang Ajat Ini kayaknya udah kangen banget nongkrong sambil ngopi Nanti aja kita berbicara Oke kawan-kawan semuanya Kita akan kontrol Lokasi pembangunan bioplok yang baru Nah ini nih Dua bulan yang lalu ini masih hutan ya Ini yang lama nih Yang lama oke sampai ke atas sana Dua bulan yang lalu disini masih hutan Dan ketika saya kemari Ternyata disini sudah Sudah Dipersihkan Dan ini adalah lokasi Pembangunan Kolam bioplok yang baru Oke Ya seperti ini kawan-kawan nih Kita akan lihat dulu dari atas ya Nanti dari atas kita baru turun ke bawah Ini bersama Master of Bioplok Saya julukis aja ini Master of Bioplok nih Iya Wah ini nih kawan-kawan nih Isin kak Isin biasa Isin meliput Iya ini Diameter berapa nih kak Diameter berapa ini Kak Diameter tiga Diameter tiga Nih bagi kawan-kawan yang Yang mungkin belum paham Jadi ukuran dari pinggir sini kawan-kawan Sampai kesini Itu tiga meter Ya Kita cek Nah struktur pembangunannya seperti ini Oke Sementara ini adalah Ini adalah Pipa pembuangan Kata Kang Ajat nih Ya Seperti ini Nanti ini sudah Langsung didistribusikan ke bawah sana Jadi kayak hotel ya Bertingkat-tingkat gitu Kayak hotel Oke Coba kita lihat dulu Abang-abang ganteng yang lagi Bikin kolam Lanjut kak Seperti apa sih Kok bisa bulat-bulat Coba kita tengok dulu lah Oh gini Oh gitu ya Dikirain saya pakai cetakan ini kak Hah Ini manajernya nih Mandor 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 Oh gitu ya Nih Jadi biar kita tahu dari awal prosesnya Oh berarti bulatnya pakai tali dulu kayaknya Kayaknya ini ya Apa kayak pipa Di dalamnya Kayak ukuran jam Jam Puterin ya Gitu Baru bawah Baru ke atasnya Nih Kawan nih Jadi kalau kawan-kawan di rumah mau bikin Seperti ini Boleh Jadi metode aja seperti ini Ya ini kalau misalkan dibikin diameter 20 Kasih tembok sekalian Buat nyimpen istri muda ya Siap Ini buat Pembuangan nih kak ya Pembuangan Ini juga juragan nih Diam-diam nih Lagi ngopi nih Asik nih kayaknya nih ya Juragan kuruput Kopi pahit Mantap Kita lihat dari sini kawan-kawan Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Wih banyak amat Yang atas aja ada berapa nih kak Hah 25 yang atas aja Semuanya diameter 3 Oke 25 Ini Bangunan ini nanti Ini buat mesin kayaknya ya kak ya Mesin supercasnya ada disini Bener Ini Waduh ini kerjanya arsitek ini sebenernya nih Ini Sarjana-sarjana teknik nih Iya Ini teman-teman nih Ini untuk Menyimpan mesin Supercas Kok ada kamar-kamar segala sih Oh god Mesin dimana Disini kesitu ya 6 mesin ya Iya Ukuran mesin berapa nanti 70 70 76 70 Enggak ininya Kekuatan Kekuatan mesinnya Satu mesin buat berapa kolam maksudnya 20 Satu mesin 20 kolam ya 6 mesin 25 ya Satu cadangan Satu cadangan ya Oke ini saya bersama Kang Ajat ya Bagian atas ada Berapa tadi kak Diameter Yang bawah Diameter 5 6 kolam Diameter 5 6 kolam Ini yang kedua ini Iya Yang paling bawah Itu Diameter 4 Diameter 4 8 Kolam Oh itu target 28 ya Iya Jadi total yang atas aja berapa 60 ya Iya Sekitar segitu 60 60 kolam yang udah jadi 25 ya 25 Berarti total kita punya 85 kolam Bersama Kang Ajat Kok kita sama-sama baju biru sih Iya dong Kalau ini kan Waduh Mantap Kang Ajat Gimana kabarnya Alhamdulillah Sehat Sehat Kang Ini yang baru kita bangun Ada berapa kolam Yang mulai dibangun ini 40 40 ya Yang udah beres 25 25 kan yang udah kita liput Udah produk semua ya Iya Terus kapasitas sekarang kita naik gak di kapasitas Insya Allah naik Naik ya Jadi target berapa Sebulan berapa ton 10 Insya Allah 10 ton 10 ton Wow Wow 10 ton kawan Target 10 ton ini mau dihabisi Ini kayaknya Pasaran ikan nila Untuk kabupaten Pandeglang Dikuasain sama master Op Kang Ajat nih Tapi ada kemungkinan Nambah lagi gak Insya Allah Insya Allah target Berapa kolam 100 100 kolam ya 100 kolam bioplok Berarti Kalau 100 mungkin ini kayaknya Terbesar ke Pertama nih Pandeglang Kayaknya Kayaknya ya Diem-diem nih Pengen Punya kolam bioplok Lokasinya terbesar Di Pandeglang di Banten malah kayaknya Di gunung lagi Jadi nanti ini Kalau temen-temen Cewek-cewek yang jomblo-jomblo Yang hobi ikan Pengen belajar bioplok Boleh banget nih Atau Kang Ajat nih Gitu Diterima dengan lapang dada Disitu Ada hotel kita ya Tuh yang atapnya putih tuh ya Itu namanya Saung cintanya Kang Ajat Sekarang Kang Berapa Berapa ton Kang Sebulan Sekarang 5 5 ton ya Terus kalau untuk Pakan yang selama ini Digunakan Kang Mungkin bisa bagi-bagi Tip lah S.P.L.A S.P.L.A Yang Min Min 3 Min 3 Terus Pemasaran Apakah Ada kendala Alhamdulillah Lancar-lancar aja ya Bibit gimana Kang Bibit Kang Bagi-bagi tip bibitnya Bibit Alhamdulillah Bang Alhamdulillah produksi sendiri Iya Oke Masih produksi sendiri ya Pemasaran sebenarnya Di Pandeglang aja Apa di luar sih sebenarnya nih Luar Pandeglang sih Campur Bang Campur ya Pandeglang Luar Pandeglang juga ada Luar Pandeglang juga ada ya Dengan harga Sekarang kayak agak turun ya Masih stabil Harga Rp.27 Rp.27 Turun dong Iya Rp.27 Rp.28 Sementara kan Eceran Nila Di luar Menyampai Rp.40 Harga Eceran sekarang Kalau di Pandeglang Eceran Rp.35 Rp.35 Kota Serang Rp.40 Tuh Kemarin kita temukan Tangerang Rp.40 Gak apa-apa kawan-kawan Jadi maksudnya Supaya Para pedagang pun Bisa mendapatkan untungnya Jadi dengan harga Rp.27 Rp.30 Masih Dapat untung gak Kang Alhamdulillah Masih ya Sedikit ya Tanda Bang Cuma karena teman-teman kita ini Skalanya Skala besar ya Jadi Masih Ketaikan ya Tapi kalau seandainya Teman-teman pengen untung gede Jualnya jual eceran aja Iya Bener Gitu Jual eceran Kalau mau lebih untung lagi Kata Kang Ajad Jual ikan bakar tuh Jadi panen 1 ton Jual ikan bakar Bener gak Kang? Iya Satunya aja Rp.50.000 Rp.150.000 Sudah dibakar Sudah dibakar Untung gede kawan-kawan Tapi sebenarnya kita Melihat dari aspek lain Pastinya Dunia perikanan budidaya ini Akan semakin Ramai ya Seiring meningkatnya Kebutuhan gizi masyarakat Iya Oke Kang Ini nanti Kapan mulai beroperasi nih? Insya Allah 2 mingguan lagi 2 minggu lagi Pasang terpal ya? Iya Bibitnya dari mana nih? Subang Subang ya? Masih dikirim dari Subang? Iya Oke Kawan-kawan Mungkin ada pertanyaan Bisa tuh Kawan-kawan Di kolom komentar ya Nanti Barang-barang Kang Ajat Akan menjawab juga Nanti kita akan Semakin Gali terus Ilmu dari Kang Ajat ini Sambil kita Terus Berpetualang Sekaligus Mencari jodoh Tapi takut kena marah Saya ngomong jodoh Ditonton ke pembajikan lagi Kurang di ambek Si Malaba kurang acar Itu Waduh Canda bang Canda Canda ya kawan-kawan Kita bikin kontennya Gak terlalu serius Sambil ketawa-ketawa gitu Maklum lah Jadi Bikin konten yang terlalu serius Katanya gak enak ditonton gitu ya Iya bener-bener Kawan-kawan Nanti Saya akan coba Nginep ya Di saungnya Kang Ajat ini Karena kayaknya ini Udara sejuk ya Pegunungan Teman-teman Tuh Dimana kota Pandegelang Ada di bawah sana Di bawah sana tuh Ya Udaranya sejuk Kayaknya untuk bermalam disini Asik juga nih Sama Kang Ajat Segaligus kita pengen tahu Kehidupan master bioplok tuh Di malam hari Seperti apa gitu Tidur-tidur Saya khawatir ada cewek gitu Dibawa cewek kesini Oke kawan-kawan Demikian video ini Dan nanti Kita akan Lanjut terus video-video selanjutnya Kak Meri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!